Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, kembali lagi dengan aku The Pastinya di Galeri Senapan Angin Disini saya akan mau berbagi yang berkaitan dengan senapan angin Mulai dari review, tes, akurasi, cek udang dan juga ada rekomendasi untuk senapan angin Juga ada untuk video kali ini saya akan merekomendasi beberapa senapan angin Dan sebelum saya merekomendasi untuk senapan angin Saya akan menyapa kalian yang ada di rumah dulu Gimana kabarnya? Saya doakan baik-baik saja, tidak selalu dirantarkan rezekinya dan pastinya dipanjangkan umumnya Amin Saya doakan semua garis kalian berlangsung terus Biar kalian bisa membeli senapan angin yang ada di Galeri Senapan Angin Dan untuk kalian jika penasaran dengan senapan angin Kalian wajib menonton video ini capai bis Dan pastinya jangan lupa di subscribe Terima kasih telah menonton! Oke di belakang dari senapan angin predator malabar Kita ulas dari spek-spek predator malabar Kita bahas dari bagian depannya dulu sampai ke bagian belakangnya Kita bahas secara berurutan Oke di depan sini sudah ada bagian lalas yang Untuk asa ini menggunakan lalas hair 2 super Yang pastinya sudah dilengkapi dengan selombong juga Untuk panjangnya, panjang larasnya itu 60 cm Alurnya 12 cm, diameternya 14 cm Dan di bagian sini, di bagian urdina laras itu ada bagian penutup laras Sekarang di setiap senapan angin ada bagian penutup larasnya Untuk penutup hair ini sebagai variasi Tapi bisa juga kalian gantinya menggunakan peredam juga Intinya kalau kalian suka menggunakan peredam Intinya kalau kalian suka berguruh yang misalnya dipakai peredam saja agar senyap Dan untuk di bagian bawahnya sini, di bagian bawahnya laras itu ada bagian tabung Untuk tabungnya ini menggunakan tabung GSM Bukan menggunakan tabung FENAM Tapi di sini menggunakan tabung GSM Dan untuk di antara laras dan tabung Sudah dilengkapi dengan satu bagian Cincin laras, di bagian sini juga ada bagian satu cincin laras yang menetapkan itu di antara tengah-tengahnya laras dengan tabung Yang punya sebagai memperkuat atau memperikat antara laras dengan tabung Sehingga tidak menggunakan saat kalian gunakan untuk berguruh Ini akan aman banget kalau sudah ada bagian cincin larasnya Semisal kalau di sini tidak ada cincin laras, pastinya akan goyang-goyang Dan kalau kalian gunakan untuk berguruh, itu pasti tidak akan tepat Saat-saat melakannya itu di sini dilengkapi dengan nyilas agar aman dan pastinya tidak akan goyang-goyang Saat kalian gunakan untuk berguruh, ini akan aman banget Kalau sudah ada bagian cincin larasnya Untuk letak pengisianannya itu di bagian sebelah sini, bagian pengisianannya ada di bagian sininya Untuk pengisiannya itu sudah menggunakan mini coupler sehingga tidak perlu coupler tambah lagi Dan untuk pompanya disini menggunakan pompa PCP, tapi kalau kalian tidak memiliki pompa PCP, kalian bisa menggunakan pompanya dengan kompa kompresor juga Ini tidak harus mempengaruhi, tapi bisa juga dengan kompa kompresor juga Dan untuk kalian, kalau ingin melihat kapas yang itu pasti ada di bagian manometernya Untuk letak manometernya itu ada di bagian bawahnya sini, untuk bagian letak manometernya ada di bagian bawahnya sini Untuk kapas yang itu di 3000 PSI, tapi kita amankan di 2700-2800 PSI Intinya kalau misalnya angin sudah mencapai 1000 PSI, itu burun kalian sih, jangan sampai di nolkan Intinya kesenapanan kalian itu pasti akan tetap awet, tapi tidak mudah bodoh juga Makanya kalau bisa setara saja, jangan sampai dilebihkan apalagi di nolkan Kesenapanan kalian itu pasti akan awet banget, tapi tidak mudah bodoh juga Untuk di bagian sini juga ada bagian chamber Ini tuh bagian chambernya, untuk chamber ini menggunakan chamber durer seri 6 Semi CNC Untuk senapan angin predator malaba ini masih menggunakan seri 6, belum full size, tapi masih seri CNC Dan di bagian, atau setiap di bagian sini itu ada bagian limonting atau penaruh teleskopnya Ini kalau kalian menaruh teleskopnya pasti ada di bagian aslinya, berada di bagian sininya Dan untuk bagian pengisian, untuk pengisiannya pasti ada di bagian tengah-tengahnya, berada di bagian sininya Untuk pengisiannya itu ada dua pengisian, ada magazine dan juga ada single shootnya Yang mudah banget untuk diatur dengan sesuai sebaliknya, karena ada dua pengisian Semisal kalau kalian suka dengan magazine, bisa kalian isi dengan magazine, tapi kalau kalian suka dengan magazine Ini bisa diganti dengan single saja, karena mudah sangat untuk diatur dengan sesuai sebaliknya Karena ada dua pengisian, yaitu ada magazine dan juga ada single shootnya gitu dan untuk di bagian sahamnya di bagian sahamnya tempat itu ada bagian tarikannya, tarikannya ini sudah menggunakan yang namanya tarikan modern atau tarikan jet lever intinya bukan lagi menggunakan tarikan grander, tapi disini sudah menggunakan tarikan jet lever sehingga itu pasti lebih mudah banget dan pasti akan ringan banget saat kalian gunakan untuk betul, karena disini sudah menggunakan tarikan modern atau tarikan jet lever, intinya bukan lagi menggunakan tarikan bagian BNS ini ada bagian triggernya, triggernya ini sudah menggunakan triggermat karena senapan angin itu ada 2 triggernya, ada triggermat dan juga ada triggernya tapi kalau senapan angin, predator malabar ini sudah menggunakan triggermat dan bagian atasnya triggernya itu ada bagian safety triggernya atau pengaman picunya yang punya sebagai pengaman untuk senapan angin ini agar tidak dipakai sama orang dan kalau senapan angin ini dipakai enak-anak itu akan banyak banget karena senapan angin ini bukan mainan makanya kalau kalian sudah lagi gunakan senapan angin ini, amankan saja dengan mencet pengaman picu atau safety triggernya saja yang agar aman, kalau senapan angin kalian tidak dipakai untuk sembarang orang makanya kalau kalian sudah lagi gunakan senapan angin ini, amankan saja dengan mencet pengaman picu atau safety triggernya saja agar aman untuk senapan angin kalian untuk bagian sini juga di bagian hand gripnya atau pegangannya untuk hand gripnya ini sudah menggunakan hand grip yang ori sehingga saat kalian pegang, saat tangan kari, cinta tidak akan memasukkan, kanan sini sudah menggunakan hand grip yang ori untuk bagian setelan pokoknya, untuk bagian sampai di bagian sini, untuk bagian setelan pokoknya setelan pokoknya bisa menutup kecil untuk small game dan ke kanan big game atau yang big game itu untuk besar seperti baby, biapa dan lain sebagainya juga kalau small game itu baru yang burung itu semuanya kayak burung, pupai dan lain sebagainya juga kalau kalian menggunakan cell port jangan sampai kebalik, yang big game, yang besar semua game itu untuk yang kecil untuk di bagian belakang sini, ada bagian pokoknya, untuk pokoknya ini menggunakan popor maju mutur bukan menggunakan popor kali, tapi di sini menggunakan popor maju muturnya mudah banget untuk diatur dengan sesuai setelah, kalian di sini bisa dimaju dan memunturkan lalu di belakangnya popor juga ada bagian setelan baru yang terbuat dengan dikaratementan sehingga lebih nyaman dan pasti nampu banget saat kalian gunakan untuk pesender di bawah kalian selanjutnya, oke tadi sudah kita bahas spek-spek senapan angin, sekarang kita bahas ke bagian harga senapan angin ini energi senapan angin Predator Maral Bank ini harga cuma Rp4.400.000 saja dan kalau kalian membeli senapan angin ini kita masih mendapatkan tujuh bonus kelengkapan, yaitu ada tas, talisan dan gantungan peluru, peluru tas, magazin, dan juga ada STKS nya juga, harganya yang murah banget, kalian sudah mendapatkan senapan angin yang bagus banget, dan pasnya kuatnya yang mantap banget, untuk bonusnya juga ada banyak banget, tadi kita sudah bahas untuk senapan anginnya, dan juga kita bahas untuk harganya juga, sekarang kita bahas ke senapan angin yang kedua. Oke yang kedua, ada senapan angin Predator Zombie, kita bahas dari bagian depannya sampai ke bagian belakangnya, kita bahas secara berurutan, kita bahas dari mulai dari bagian depan dulu ya, di depan ini sudah ada bagian larasnya, yang untuk kelasnya ini menggunakan laras polimax, ya pasti sudah dilengkapi dengan serambung juga, disini ada double serambung juga, yang di bagian luar nih serambungnya itu golong-golong, seperti ini seperti sumber-golong, tapi ini bukan senapan angin, tapi ini senapan angin Predator Zombie, untuk serambungnya itu ordernya 22, untuk panjangnya, panjang larasnya itu 60 cm, alurnya 12 cm, diameternya 14 cm, dan di bagian usulnya sini itu ada bagian panutup laras, karena di setiap senapan angin itu pasti ada bagian panutup larasnya semua, untuk melihat ini sebagai variasi, tapi bisa juga kalian gantinya menggunakan para dam juga, intinya kalau kalian gantinya menggunakan para dam, dan untuk di setiap pembeliannya di senapan angin, dan untuk setiap pembelian senapan angin, di galeri senapan angin juga ada bonus para damnya juga, ada bonus para damnya juga, dan ada senapan anginnya juga gitu, lalu di bagian bawahnya sini itu ada bagian tabungnya juga, dan untuk tabungnya ini menggunakan tabung GSM, bukan menggunakan tabung bareng, tapi di sini menggunakan tabung GSM seperti ini, juga ada namanya di obis di belas sini untuk bagian tabungnya, dan di antara laras yang tabung sudah lengkapi dengan bagian 1 tin laras, di bagian sini sudah ada bagian cincin larasnya, yang punya sebagai memperkuat atau memperikat antara laras yang tabung, sehingga tidak mudah kuyang saat kalian gunakan untuk berpurun, ini aman-aman jelas, kalau sudah ada bagian cincin larasnya, misalnya kalau di sini tidak ada cincin laras, pasti akan kuyang-kuyang, dan kalau kalian gunakan untuk berpurun, itu pasti tidak akan terpaksasan, makanya di sini dilengkapi dengan cincin laras agar aman, dan pasti tidak akan kuyang-kuyang saat kalian gunakan untuk tabungnya, akan aman banget kan, di sini sudah ada bagian cincin larasnya gitu, dan bagian pengisian angin, bagian pengisian angin tadi sebenarnya, bagian pengisian angin itu ada di sebelah sini ya, ada di sebelah sini, bagian pengisian angin ada di sebelah sini gitu, dan bagian pengisian angin itu sudah menggunakan mini kuper, sehingga tidak perlu kuper tambah lagi, dan untuk kompanya juga di sini, menggunakan kompa PCP, tapi kalau kalian tidak memiliki kompa PCP, dan untuk kalian kalau ingin melihat kapas angin itu pasti ada di bagian manometernya, untuk letak manometernya itu ada di bagian cincin laras, ada di sebelah sini untuk bagian manometernya, ada untuk kapas angin itu di 3000 PSI, tapi kita amankan di 2200-2800 PSI, yang kalau semisal angin sudah mencapai 1000, itu 2200 PSI, jangan sampai di nolkan, pentingnya agar cina penanggahan itu pasti tidak tetap awet, tetapnya tidak mudah bojok juga, makanya kalau bisa setara saja, jangan sampai dilebihkan apalagi di nolkan, agar cina penanggahan pasti akan awet bangun, tetapnya tidak mudah bojok juga, makanya kalau bisa setara saja, jangan sampai dilebihkan apalagi di nolkan, dan untuk di bagian sini juga ada bagian cembernya, ini tuh bagian cembernya, untuk cembernya ini menggunakan cember 2 seri 7 full CNC, untuk senapan angin predator ini, predator ini sudah full CNC bukan semi CNC lagi, dan untuk di bagian sini juga ada bagian limonting atau penaruh teleskopnya juga, hanya kalau kalian menaruh teleskop itu pasti ada di bagian aslinya, ada di bagian sininya, dan untuk bagian disini di bagian tengah cember, ada bagian pengisiannya, untuk pengisiannya itu ada 2 pengisian, ada magasin dan juga ada single suitnya. Ini mudah banget untuk diatur dengan sesuai silahkan. Karena di sini ada 2 pengisian, ada magasin dan juga ada single suitnya. Kalau kalian suka magasin, bisa kalian isi dengan magasin di sini, tapi kalau kalian suka magasin, bisa diganti dengan single suit saja, karena mudah banget untuk diatur sesuai silahkan, di sini ada milis atau ada magazine dan juga ada single shootnya untuk bagian sini di belai sampai sampai juga ada bagian tarikannya untuk tarikannya ini sudah menggunakan tarikan setelah berbukan lagi menggunakan tarikan grendel ini bukan ini sudah menggunakan tarikan yang model ini mudah banget dan akan penting banget saat kalian gunakan untuk berbukan dan sudah menggunakan tata kita bisa kasih menggunakan tarikan grendel tapi di bagian di bagian bawah senapan angin ada bagian triggernya untuk triggernya ini sudah menggunakan triggermic juga untuk beras triggernya juga ada bagian safe trigger atau pengalaman picunya yang punya sebagai pengalaman senapan anginnya agak tidak dipakai sama orang misalnya kalau senapan angin ini dipakai enak itu akan banyak banget karena senapan angin ini bukan mainan makanya kalau kalian juga lagi gunakan senapan angin ini amankan saja dengan mencet pengalaman picu atau safe trigger-nya saja yang agak aman dan senapan angin kalian juga dipakai untuk sembarang orang gitu makanya kalau kalian juga lagi gunakan senapan angin ini amankan saja dengan mencet pengalaman picu atau safe trigger-nya saja untuk di bagian sini juga ada bagian hand gripnya hand gripnya ini sudah menggunakan hand grip yang ori juga sehingga saat kalian pakai saat tangan kalian ini saat kalian pegang hand gripnya itu sudah akan banyak kalian ini sudah menggunakan hand grip yang ori yang akan aman banget lalu di bagian sini juga ada bagian strampolnya strampolnya ini bisa kalian putarnya kirim smallcam dan juga ke kanan bigcam atau yang bigcam itu untuk yang smallcam itu untuk yang buluannya kecil jangan sampai kebalik kalau menggunakan setelan powernya yang bigcam yang besar smallcam itu untuk yang kecil lalu bagian powernya ini pokoknya ini juga menggunakan power power maju menunjukkan yang mudah banget untuk diatur dengan sesuai serakan di new minute karena disini menggunakan power maju bukan menggunakan power kayu dan di bagian belakang nyawa juga ada bagian sand dan bau yang terbuat dari karat mentah sehingga lebih nyaman dan pasnya engguk banget saat kalian gunakan untuk berseril di bau kalian nah ini akan nyaman banget saat kalian gunakan untuk berseril karena jenis pemberianan pembuatannya itu dari bahan mentah gitu kalau sudah kita bikin spesifik senapan angin tidak terlebih sekarang kita bahas ke bagian harga untuk senapan angin ini untuk harga senapan angin ini harga cuma 5 juta saat ini ada 4 juta sudah ada bonus bonus juga ada 7 bonus ada tas taris sandang, gantungan puluh, puluh tas, smagajin, padam dan juga ada STKS nya juga pas spesifiknya harga yang kurang banget terhadap senapan angin yang bagus juga bonusnya itu ada bonus 7 bonus juga bonusnya banyak banget dan untuk di bulan November ini di galeri senapan angin ini juga ada bonus-bonus lainnya yaitu ada 3 bonus kalian bisa pilih dari salah satu ke 3 bonus tapi yang pertama itu ada bonus gratis angin di seluruh Indonesia kecuali 3 lain itu ada Pakua, Maluku dan juga ada NTT kalau bonus yang kedua itu ada bonus teleskop yang ketiga ada bonus pompanya juga kalian bisa pilih dari salah satu ke tiga bonus tersebut dan untuk diri ini untuk kalian kalau membeli senapan angin ini juga ada garasinya untuk garasi tabung itu di dua bulan dan untuk garasi akuras itu di dua minggu saja dan disini untuk packingannya itu menggunakan packingan kayu juga yang akan aman banget saat di alerga rumah kalian karena disini menggunakan packingan kayu yang akan aman banget tidak akan usah untuk senapan anginnya dan untuk kalian kalau minat dengan senapan angin ini dan untuk kalian kalau minat dengan senapan angin ini kalian bisa hubungi nomor yang ada di bawah ini saja kalau ada di bawah ini hubungi nomor admin saja untuk pembayarannya disini ada dua cara yang pertama itu ada cara TOD yang kedua ada cara surat atau break tempat cara TOD pastinya gampang banget kalian cekin foto KTP sesuai dengan alamat tanda jika kalian tidak mengirim foto KTP kalian bisa dikenakan DPS sebesar 100 DPS saja untuk tanda jadi gajah reason anda dan usah terlalu kalian bisa hubungi nomor yang ada di link deskripsi untuk sedikit rekomen dari desa yang kalian suka dengan videonya jangan lupa di reko untuk beri sana dan ditulis di kolom komentar di bawah ini saya dihapkan untuk diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati